Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku apa kabar semua mudah-mudahan sehat-sehat aja ya kali ini aku mau ngebahas RDA dimana RDA ini pada masa yaitu sering kali dicari para vapor namun berjalannya waktu RDA ini sekarang turun harga nah kira-kira RDA apa itu jadi tonton terus videonya ya dan jangan lupa like dan subscribe video gue ini dia penampakannya dari RDA drop V 1,5 ini dosenya disini ada keterangannya digiflavor.com kemudian sama disini www.digiflavor.com produk dari digiflavor kemudian disini ada keterangannya kemudian disini ada hologramnya bosku ya oke jadi kebetulan aku dapat yang SS yang apa yang silver jadi gak usah berlama-lama langsung kita buka aja seperti apakah penampakannya oke ini dia drop V15 yang SS oke seperti ini ya bosku ya oke sebelum kita bahas masalah masalah apa EDN nya kita lihat dulu isinya apa aja ya jadi disini apakah ada tambah-tambahan kita dapat apa aja sih misalnya kalau kita beli ini gitu ya ya ini sepertinya susah sekali oke 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 kita dapat apakah ini ini semacam dompet yang isinya oh garansi ini adalah kartu garansi ya ini kita dapat kartu garansi bentuknya lucu ya kayak amplop gitu ini amplopnya kalau gak mahal gitu dibuat kondangan bisa disini oke terus kemudian ini dapat buku manual atau ya manual booknya dengan berbagai macam bahasa dan versinya kemudian kita dapat apa disini ini aduh susah banget ya bosku oke aduh kita coba dulu ya kita coba pakai lebih bantu ya bosku ya oke akhirnya akhirnya terbuka ini ya ada tulisan emboss digifliver ya def ya kita bukanya dari sini kita dapat apa aja ini oke ada lagi oke kosong ya kok oh ini buat pengawet oke kosong yang pertama kita disini kita dapat ya pernah pernik seperti karet kemudian apa obeng kemudian ini untuk alat skwong dan juga ternyata oh kita dapat koil juga bosku ini koil ya dapat koil juga cuman ini koil yang ini kecil sekali ini koilnya bosku ya kita dapat koil oh bukan koil sorry 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 kirain koil oh bukan bukan ya pas kemudian kita dapat kapas bawaan dari drop oh ini koilnya disini ada koil juga disini bosku ada koil ada kapas ya oke jadi itu tadi kelengkapan dari isi box dari drop V15 oke sekarang kita bahas masalah RBA dari sisi materi bahan bahan semacam agak besi kemudian yang belakangnya dari belakang kita coba kurang terlihat ya bosku coba aku jelasin disini ada drop digifliver metin cina semacam itu kemudian apa ini namanya ini dari gold plate ya menangku lupa namanya tadi sempat ingat teman lupa namanya pin konektor pin konektor dari gold plated itu seperti itu oke sekarang kita bahas untuk air flow air flow air flow air flow oke yang unik dari digifliver ini atau dari drop ini ya jadi dia ada 4 air flow 1 2 3 4 ya dan ini kalau kita buka bosku coba ya kelihatan ya mudah-mudahan kelihatan ya bosku ini kalau saya puter nah ini ini untuk air flow yang 1 nomor 1 kita puter lagi nah ini yang 2 jadi kalau misalnya bosku kepingin buka air flow nya cuma 1 ya ini kalau kepingin dibuka menjadi 2 seperti ini nah kemudian kalau kepingin dibuka lagi 3 titik 1 2 3 4 ya seperti ini dan ini modelnya honeycomb ya berlupang-lupang gini ya kemudian kalau kepingin di open semuanya itu seperti ini nah di satu tingkat air flow disesuaikan dengan kebutuhan bosku jadi kalau misalnya mau nutup saya ulangi lagi ini kalau di puter untuk level 1 nya air flow 1 yang dibuka kemudian air flow 2 yang dibuka air flow 3 yang dibuka dan air flow 4 yang dibuka oke ya nah cuman yang disini itu alangkau ini ya saya gak tau sih ya mungkin bosku setuju atau tidak atau memang lebih suka seperti ini tapi kalau mau takut sih lebih bagus kalau tulisan drop nya ini ya dibikin sama juga gitu loh jangan hitam ini lah dibikin sama lah misalnya atau dibikin sama-sama ya dibikin emboss tapi warnanya sekalian silver gitu tapi ya so far ini ya bagus juga sih oke kalau misalnya kita pendingkan dengan RDA andalan aku nih ya yang di trepit kira-kira tingginya sama gak ya wih ternyata tingginya tetap aja lebih tinggi dari lebih tinggi drop ya lebih tinggi drop daripada dead repeat ya seperti itu lebih tinggi jelas oke nah berarti untuk RDA yang mungkin bosku lebih suka yang model-model tinggi atau apalah model yang lebih suka ini lebih agak men apa tinggian dikit mungkin pakai drop juga dan oh ya juga ini aku dapat harga ya bosku ya kebetulan harganya ini murah padahal dulu ini dulu ini kan RDA drop ini kan ibaratnya kan dulu sampai 300an gak ya sekarang sudah dapat harga yang di bawah 200 nah nanti bosku bisa searching-searching sendirilah kebetulan tadi aku main ke tempat webstore di Semarang dan aku lihat ini drop kemudian saya tanya harganya di bawah 200 ya bagi pemula yang kepingin tahu kepingin apa belajar tentang web kemudian RDA apa yang cocok ini bisa menjadi alternatif yang kebetulan harganya sudah turun yang dulu pada masanya ini harga juga lumayan juga sekitar 300an ya sekarang kalau 300 bisa dapat ini sama dapat liquid lah lumayan oke ini akan kita buka dulu ya bosku ya dalamnya seperti apa cuman sebelum ini kita buka aku sekalian pasang apa sekalian aku pasang pasang ininya deh pasang koilnya aku pasang di modku ini aku pasang koil sama kapasnya sekalian ya boska jadi ditunggu aja dulu oke bosku oke bosku jadi ini sudah terpasang ya untuk koilnya nanti kita akan bahas ininya apa di di chambernya apa aja kita akan buka ini dulu yang bikin menarik tadi kemudian ini drip tipnya 810 tadi kita lihat di dosnya untuk drop dia tidak ada bawaan untuk drip tip 510 untuk pemasangan drip tip 510 oke jadi seperti ini bentuknya bosku dan kalau kita lihat ya kita lihat disini karakter dari apa RDA ini chambernya ini bentuknya dome ya kelihatan ya bentuknya dome dan ini dan ini airflownya kategori airflownya ini kan coba aku lepas juga ini bosku ya nah ini dia udah aku lepas ya bosku jadi ini tadi untuk airflownya urutan seperti ini ya ini yang 1 kemudian 2 3 4 nah unik sih unik sih jadi kita bisa menyesuaikan untuk airflownya itu sampai kepingannya sampai berapa unik ini bentuknya seperti ini ya bosku ya jadi dia karakternya dome ya ya tahu sendiri lah kalau dome kira-kira tingkat rasa itu seperti apa jadi bosku bisa tahu kemudian ini juga sebagai kalau kita lihat cekungan disini seperti pengunci pengunci ya bosku pengunci dari di tempat bawahnya ini jadi di bawahnya ini nah ini ada semacam apa ya seperti kayak semacam ini lah lakukan yang tujuannya untuk mengunci mengunci dari 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 apa RDA ini itu seperti ini nah jadi dia gak gerak gitu ya gak gerak sama sekali oke ya bagus sih menurut aku oke oke ini tadi dari dari airflownya kita akan bahas lagi untuk yang disini nah kalau kita lihat disini ya ini yang aku suka dia menggunakan open minus ini minus jadi tidak modelnya jadi tidak modelnya bukan apa ya bukan yang model L kunci L tahu sendiri kalau kunci L susahnya kayak apa ya kan oke seperti obeng minus dan ini mudah sangat-sangat mudah untuk diaplikasikan nah kalau ini ketika kita menggunakan airflow ini ya airflow yang pertama jadi itu ketika dia apa airflow ini masuk dia langsung naik sus kemudian airflow kedua ke sini kemudian airflow ketiga mendekati dari coil 4 mendekati setara dengan coil itu seperti itu kita masuk masuk dia keluar masuk dia keluar masuk dia keluar itu seperti itu nah lebih kecenderungannya nanti bosku mau pakai mana ya monggo silahkan aja aku ingin dipakai oke ya bosku jadi ini sebelum kita coba kira-kira nanti aku lebih suka prefer yang airflow yang mana kita akan coba aku pakai popsen ya yang lemon dan ini bukan ini es ya jadi kalau gak suka es jangan nyoba-nyoba deh takutnya nanti malah kaget gitu oke bosku jadi kita akan tetesin dulu jadi ini untuk 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 apa yang baru saya nonton channel aku ya ya jadi mudah-mudahan ya jangan lupa di like dan subscribe lah siapa tau nanti aku dapat barang lagi dulunya bagus murah lagi seperti ini kan aku bisa review lagi jadi lebih semangat lagi oke wah baterai ku kok tinggal segini oke oke kita coba ya bosku ya tingkat dari apa namanya tingkat dari keenakannya itu seperti apa oke bosku oke ini akan kita coba ya bosku tampilannya oke ya sip lah oke kita siap-siap untuk pengetesan kita coba ya kita coba yang airflow-nya airflow-nya kita pakai airflow yang paling bawah nomor 1 kita coba bos tinggal puter aja 2 ya kelihatan kelihatan ya bosku benar-benar kelihatan ya bosku kita coba dulu oke kalau yang kedua kalau yang kedua rasa yang diberikan balance ini antara manis dari liquid dan rasa dari liquid ini keluar balance kita coba 3 kita coba airflow yang nomor 3 kita coba kita coba langsung airflow yang keempat kita buka semua berarti ya oke oke jadi gini jadi untuk kalau kita buka airflow yang ketiga sama keempat itu rasa manisnya dari airflow ketiga itu mulai muncul jadi mungkin bosku yang suka rasa manis bisa pakai yang airflow 3 atau 4 tapi kalau yang absolute dalam hal absolut rasa liquid aku lebih suka pakai yang airflow yang kedua jadi cukup 2 aja gak usah sampai apa gak usah sampai 4 gitu karena kalau bosku lebih suka manis dia mau mau dibuka semua ya bosku bisa atur lah bisa atur kesesuaian dari sama 5 wordnya kebetulan aku pakai 60 word jadi aku pakai 60 word standar aja jadi absolute rasa absolute taste nya rasa di liquid itu justru di kalau kita menggunakan airflow 2 aja gak usah pakai gak usah gak usah 3 atau 4 tapi kalau misalnya bosku pengen kurang manis kurang manis tinggal puter aja sampai ke 4 kemudian yang ke yang ke 2 nya smooth banget drop ini ketika ini kita firing dia smooth banget naiknya karena mungkin dia panjang ya panjang kemudian agak apa namanya dia bentuknya doom gitu jadi alirannya tidak terlalu pendek jadi asap yang dua orang itu tidak terlalu pendek dan cepat gitu jadi dia agak lama sedikit kemudian hasil yang dikasih ke user atau ke kita yang menggunakan RDI ini enak banget sumpah ini enak banget lebih enak yang kedua ya jadi itu aja bosku nanti kalau misalnya bosku apa baru pemula pengen belajar kemudian bingung kan bingung ada yang bilang oh bagusan ini bagusan itu tapi kalau ya ini sebagai alternatif aja drop ini RDA drop ini sebagai alternatif aja yang kebetulan sekarang harganya sudah turun jadi buat pemula jadi ngeluarin uangnya itu enggak apa ya kepingin belajar remove ataupun pemula dia ngeluarin uang itu enggak begitu banyak karena kita tahu sendiri dari harga modnya berapa RDA berapa coil berapa baterainya segala macam paling tidak dengan menggunakan drop ini ya dia lebih murah jadi di bawah angka 200 lah jadi bos apa bos kuning kalau misalnya mau menggunakan drop ya tinggal ya enggak ada masalah untuk belajar juga untuk pembelajaran untuk airflownya untuk belajar airflow untuk belajar tes tes liquid seperti apa segala macam aku pikir drop juga cocok juga gitu itu aja bosku untuk video kali ini ya mudah-mudahan info ini bermanfaat ya buat bosku dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tentu juga jangan lupa juga like dan subscribe video gue terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa